Teori reseptor obat Teori reseptor obat adalah suatu protein yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Protein yang saat ini sudah diketahui fungsinya sebagai reseptor obat, antara lain ada protein regulatorik, protein transporter, dan protein struktural. Kita masuk ke protein regulatorik. Protein regulatorik adalah reseptor obat yang paling diketahui karakteristiknya yang memperantarai efek sinyal-sinyal kimiawi endogen, misalnya neurotransmitter, autarkoid, dan hormon. Neutransmitter sendiri adalah senyawa organik yang fungsinya membawa sinyal antar neuron, sedangkan autarkoid adalah penggolongan dari neurotransmitter, contohnya histamin, serotonin, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke protein transporter. Protein transporter adalah protein yang berfungsi untuk mengangkut semua bahan kimia penting, contohnya seperti ion-ion A+, K+, dan enzim ATPase. Sekarang kita lanjut lagi ke protein struktural. Protein struktural sendiri merupakan protein yang berfungsi menghasilkan beberapa komponen sel dan beberapa bagian di luar sel, seperti membran sen dan mempertahankan strukturnya. Protein-protein ini akan menjadi reseptor suatu obat, di mana reseptor sendiri memiliki tiga fungsi. Yang pertama, menentukan konsentrasi obat respon. Yang kedua, menentukan seletifitas suatu obat. Dan yang ketiga adalah, menentukan efek yang timbul. Kita bahas di menentukan konsentrasi obat respon. Maksudnya adalah Antagonis adalah obat-obat yang berikatan dengan reseptor, tetapi tidak mengaktivasinya. Antagonis bersifat kompetitif, irreversible, dan non-kompetitif. Antagonis kompetitif berikatan secara reversible dengan reseptor. Reseptor jaringan dapat kembali normal oleh peningkatan dosis agonis. Antagonis irreversible, mempunyai ikatan kovalen dengan reseptor dengan membuat ikatan yang sangat kuat. Reseptor praktis tidak dapat mengikat agonis. Antagonis non-kompetitif Antagonis non-kompetitif tidak berikatan dengan tempat reseptor namun bekerja secara terselubung atau berlawanan arah untuk menjaga respon terhadap suatu agonis, misalnya bloker kanal kalsium. Antagonis kimiawi Antagonis kimiawi secara sederhana berikatan dengan obat aktif dan menginaktivasinya, misalnya protamin menghilangkan efek antikabulan hevarin. Antagonis fisiologis Adalah dua agen dengan efek saling berlawanan yang cenderung saling menghilangkan, misalnya prostasiklin dan tromboksan A2 pada agregasi platelet. Ini akan dijelaskan mengenai mekanisme penyampaian sinyal dan kerja obat. Yang pertama, obat masuk ke dalam sel melalui membran. Kemudian, sinyal kimiawi larut lemak menembus membran plasma dan bekerja pada suatu reseptor intrasel, dapat berupa enzim atau regurator transkripsi gen. Kemudian, yang kedua, sinyal berikatan dengan rana ekstrasel suatu protein transmembran mengaktifkan aktivitas enzimatik rana sitopasmanya. Lalu yang ketiga, sinyal berikatan dengan ekstrasel suatu reseptor transmembran yang berikatan dengan protein tirosin kinase terpisah yang diaktifkan. Lalu yang keempat, sinyal berikatan dengan dan secara langsung mengatur pembukaan suatu saluran ion. Dan yang kelima, sinyal berikatan dengan reseptor permukaan sel yang terhubung ke suatu enzim efektor melalui protein G, sehingga didapatlah hasil berikut, di mana C merupakan substrat dan D produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reseptor intraseluler obat-obat larut lipid. Beberapa ligan biologi cukup larut lemak hingga dapat menembus membran plasma, lalu dapat menduduki reseptor intraseluler. Kelas ligan semacam ini yaitu steroid, seperti kortikosteroid, mineralocorticoid, steroid seks, vitamin D, dan hormon tiroid. Kemudian hormon-hormon tersebut terikat dengan reseptornya, lalu terjadilah stimulasi transkripsi sekuens DNA, tertentu di gen sasaran tersebut. Reseptor-reseptor gen aktif adalah suatu familia protein yang merupakan perkembangan dari prekursor biasa. Pemisahan reseptor dengan teknik DNA, rekominan contohnya ialah terikatnya hormon glukocorticoid. Berikut merupakan gambar mekanisme kerja glukocorticoid. Jika tidak terdapat hormon glukocorticoid, reseptor terikat dengan HSP90. HSP90 merupakan protein yang dapat mencegah pelipatan normal beberapa ranah struktural reseptor. Topologi transmembran reseptor serpetina tipikal, terminal amino reseptor N, yaitu ini, berada di ekstraseluler, di atas permukaan membran. Terminal karboksil C, terdapat di intraseluler, terminal-terminal saling dihubungkan oleh rantai polipeptida yang memotong permukaan membran 7 kali. Dapat lihat seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Segmen transmembran hidrofobik kewarna muda yang diberi angka romawi 1-7. Dan agonis AG mendatangi reseptor dari jadilan ekstraseluler yang terikat di suatu tempat yang dikelilingi oleh regio-regio transmembran protein reseptor. Protein G berhubungan dengan regio sitoplasmik reseptor, terutama di bagian lengkuk sitoplasmik. Ketiga, yang terletak di antara regio transmembran 5 dan 6. Ujung terminal sitoplasmik reseptor mengandung seberusus jumlah residu serin dan treonin yang mempunyai gugus hidroksil OH yang dapat terfosforilisasi. Fosforilisasi ini berhubungan dengan menurunnya interaksi protein G reseptor. Reseptor asit kolin nikotini kanalion berkembang ikan. Molekul reseptor digambarkan sebagai berikut, yaitu persegi panjang yang tertanam di membran plasma. Ini membran plasmanya. Habis itu, cairan ekstraseluler di atas dan intraselulernya di bawah. Terdiri dari 5 subunit, yaitu 2 alfa, 1 beta, 1 y dan 1 gamma. Reseptor membuka bagian tengah kanal ion transmembran setelah ACH terikat ke arah ekstraseluler di unit alfa. Dosis dan respons pasien Pertama, hubungan tingkat dosis respons. Dalam kurva dosis respons yang menghubungkan dosis 4 macam obat dengan besar efek teropolitik tertentu, seperti penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi atau peningkatan ekresi natrium melalui urin pada penderita gagal jantung kongestif. Parameter ini mencerminkan limitasi hubungan dosis respons pada aksi respons. Obat A, C, dan D memiliki efekasi maksimal yang sama, yang semuanya lebih besar dibanding efekasi maksimal obat B. Efikasi maksimal suatu obat jelas penting untuk membuat keputusan klinis apabila obat tersebut diharapkan menimbulkan respon yang besar. Efikasi maksimal ditentukan oleh bagaimana interaksi obat dengan reseptor atau oleh sifat-sifat sistem reseptor-efektor yang terlibat. Kemudian bentuk kurva dosis respons Kurva-kurva dosis respons yang sangat curam, misalnya kurva D, dapat mempunyai konsekuensi klinis yang penting jika bagian atas kurva mewakili respons penguatan yang tidak diinginkan, misalnya koma akibat suatu sedatif hipnotik. Kurva dosis respons yang curam dapat terjadi akibat interaksi kooperatif beberapa kerja obat yang berbeda, misalnya efek pada otak, jantung, dan pembuluh darah. Variasi respon obat Pada umumnya, setiap individu memberikan respon yang berbeda terhadap suatu obat yang sama pada waktu yang berbeda selama pengobatan. Indiosinkrasi merupakan respon yang disebabkan oleh perbedaan genetik mekanisme obat atau mekanisme imunologi seperti reaksi alergia. Variasi kuantitatif respon obat Dikatakan hiporeaktif dan hiperaktif apabila intensitas efek obat menjadi bertambah dan berkurang jika dibandingkan dengan efeknya pada kebanyakan individu. Taki filasis, dikatakan taki filasis apabila efek menurun dengan cepat setelah pemberian suatu obat. Respon obat yang biasanya turun dengan sangat cepat diakibatkan oleh karena pemberian obat yang secara terus-menerus sehingga menyebabkan toleransi relatif efek obat.